Atlet bulu tangkis Indonesia, Jonathan Christie akan bermain sebanyak tujuh kali di ajang Olimpia de Paris 2024. Jojo panggilan Jonahan, menjadi salah satu atlet terpilih mewakili Indonesia di ajang turnamen olahraga terakbar tersebut, pada petandingan yang akan digelar mulai 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 nanti, Jojo masuk dalam grup L dan akan melawan beberapa negara, salah satunya India. Juru bicara Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, Yuni Kartika mengatakan alasan Jojo bermain tujuh kali karena tidak mendapat buy atau kondisi pemain atau tim yang otomatis maju ke babak selanjutnya dalam sebuah turnamen tanpa harus melawan tim lain di babak awal, dalam hal ini, PBSI telah melayangkan masukan pada Badminton World Federation, BWF, terkait dengan regulasi permainan tersebut. Yuni juga menegaskan, ia tengah meminta adanya kebijakan mengenai pertimbangan waktu. Hal ini mengingat, Jonathan Christie yang masuk dalam grup L, akan bermain sebanyak tujuh kali. Terkait kesiapan Jojo yang akan bermain sebanyak tujuh kali, Yuni memastikan, bila Jojo akan siap, dan memberikan masukan untuk tidak merasa dirugikan akan aturan tersebut. Terima kasih telah menonton!